Intro Unbalanced Untuk instrumen Fitur-fiturnya Hampir semua kebuka disini Intro Hai Balik lagi sama saya Yoga Adiaksa Stay tuned Oke Untuk pengen masing-masing Dari boss ini Kita punya dua pedal Yang fungsinya Yang pedal Yang kiri Ini untuk Play Atau record Atau overdub Nah nanti saya jelasin apa itu Yang pedal kanan Untuk stop Kedua pedal ini Kalau di Pencet atau injak Berbarengan Itu untuk Clear mode Nah lanjut ke sini Paling kiri Disini ada Loop effects Pada saat looping Pada saat looping berlangsung Kita juga bisa Memberi efek Pada loop tersebut Ini ada Perlama band down Ada step passer Ada sweep filter Tempo delay Dan lofi Ini tipenya Untuk pemilihan tipenya Jadi ada on off Untuk on off Efek tersebut Dan berikutnya Kita ada dua Feather Cukup Cukup Panjang Feathernya Ini Untuk Mengatur Tingkat volume Masing-masing track By the way Ini bisa dua track Artinya kita bisa Pisah dua track Secara Stimultan Jadi kita bisa Atur Masing-masing volume Di track tersebut Berikutnya Disini ada Wide Delayed Sama Cursor Memory Jadi efek ini Bisa Men-save Loop Yang kamu buat Sebanyak Ada banyak lah Memorinya Saya kurang Kurang ingat juga Disini untuk Merwide Yang kamu Loop Men-save Maksudnya Dan ini untuk Men-delayed Kalau kamu gak suka Delete aja Nah ini Potensi berikut ini Untuk rhythm Jadi ada beberapa Style Drum Dan Metronome Juga di Looping ini Kalau gak salah Sebanyak Sepuluh ya Ini untuk Ngatur Tipe Rhythmnya Ini untuk On-Off Tipe Ini untuk Tap Di Temponya Berikutnya Kita punya Mic Potensio Input Level Jadi ini Untuk Ngatur Volume Dari Yang ini Mic input Biasanya Yang pake mic Masuk sini Input levelnya Diatur lewat Ini Potensio Ini Oke Sekarang kita lanjut Ke instalasi Kali ini Saya Pake Satu input Satu output Simple Kita Pasang dulu Adaptornya Padas Oke Pada saat Adaptor Kepasang Dia gak Bakal langsung Hidup Kecuali Kita masukkan Dulu Outputnya Ini output Saya Bisa ke Ini Ini output Untuk ke Mixer Atau Ke Ampli Atau Ke Soundcut Masuk Ya Bakal langsung Nyalak Terus Kita masukkan Input Input Ini ke Gitar Dan pada saat Ini sudah Terpasang Kita Sudah Siap Untuk Bermain Loop Dengan Boss Ini Saya Mau Kasih Sedikit Tips Buat Teman Teman Yang Baru Belajar Looping Atau Mau Start Belajar Pelajari Dulu Basic Basic Dari Looping Itu Sendiri Atau Pelajari Basic Music Selain Kita Belajar Teknik Paling Basic Itu Belajar Tempo Cara Belajar Tempo Yang Paling Gampang Melalui Metronom Pake Metronom Gak Harus Beli Metronom Sekarang Udah Gampang Pake Smartphone Juga Download Aplikasi Metronom Bisa Jadi Pelajari Metronom Itu Dari Tempo Pelan Sepelan Mungkin Sampai Yang Tempo Yang Kamu Inginkan Sehingga Ritmemu Bisa Tepat Dalam hati Sudah Punya Metronom Sampai Akhirnya Kita bisa Mengaplikasikan Ke Looper Itu Jadi Lebih Mudah Karena Looper Itu Berkaitan Dengan Tempo Oke Oke Sekarang Kita Belajar Loop Kita Pakai Code Code Yang basic Maksudnya Yang simple Simple Aja Oke Loop Itu Kalau Bisa Kita Pakai Code Yang circle Jadi Dia Mengulang Lalu Code Contoh Begini Yang tadi saya mainkan itu Tiga Code Langsung Di Loop Dan Saya Akhiri Dengan Stop Nah Fungsi pedal Pertama Sorry Saya pakai Kaki Ya Fungsi yang Kiri Ini Untuk Loop Untuk Artinya Untuk Merecord Apa yang Kita Mainkan Apapun Itu Yang kanan Untuk Stop Stop Kalau kita Tekan Kedua Pedal Ini Secara Bersamaan Itu Bakal Clear Clear Cleaning Atau Terserah Boleh Begini Boleh Begini Saya Lebih Gampangnya Begini Terus Fungsi pedal Yang kiri Ini Selain Record Juga Untuk Overdub Overdub Itu Maksudnya Untuk Mengisi Lagi Apa yang Sudah Kita Loop Langsung Aja Ya Sorry Ini Kan Section Loop Pertama Yang Kita Buat Kita Mau Isi Lagi Dia Otomatis Bakal Masuk Dia Otomatis Bakal Masuk 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 Kurang Kita Mau Overdub Lagi Tekan Lagi Dia Kita Kita Bisa Overdub Dia Sebanyak Mungkin Bahkan Masuk Dia Overdub Lagi Sudah Balik Kembali Fungsi Yang Kanan Stop Kira Kira Demikian Basic Selanjutnya Saya Mau Jelasin Volume Control Masih Dari Loop Yang Tadi Kita Buat Saat Kita Play Kita Bisa Pakai Feder Yang Kiri Dari Track Ini Untuk Menaik Dan Menurunkan Volume Loop Tersebut Kayak Gitu Terus Fungsi Berikutnya Dari Pedal Kita Bisa Meng Undo Sekali Saja Dari Overdub Terakhir Yang Kita Buat Ingat Ya Dari Overdub Terakhir Yang Kita Buat Contoh Begini Tekan Tombol Tekan Pedal Yang Kiri Beberapa Second Kira-kira Dua Second Dia Bekal Meng Undo Yang Rare Overdub Yang Terakhir Saya Berupakan Rhythm Section Kayak Drum Gitu Otomatis Hilang Karena Di Undo Fungsi Pedal Yang Kiri Ini Juga Bisa Untuk Meredo Artinya Membalikkan Lagi Yang Sudah Kita Undo Tadi Caranya Sama Tekan Lagi Yang Kiri Selama Dua Second Dia Bakal Balik Oke Oke Kita Play Lagi Sekali Kita Undo Dulu Kenapa Saya Mengandu Saya Pengen Masuk In Style Drum Rhythm Di Loop Tadi Yang Sudah Kita Buat Rhythm Begini Ini Otomatis Membaca Tempo Yang Kita Buat Tadi Pada Saat Kita Sudah Terbaca Temponya Sudah Benar Set Tadi N at Program Set Dulu Terima kasih telah menonton!